salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat sore selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selama ini ditunggu-tunggu ini sangat penting bagi PPPK lulusan tahap 1 dan tahap 2 yang sudah memberikan pemberkasan simak video selanjutnya tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe agar admin semakin semangat dalam mencari berita yuk kita lanjutkan ke video berikutnya dikutip dari cpn.com BKN ungkap data nit PPPK guru tahap 1 yang sudah ditetapkan jangan kaget ya ini bikin penasaran kenapa jangan kaget ya kita lanjutkan beritanya seperti apa badan kepegawaian negara BKN mengungkapkan perkembangan data nit PPPK guru tahap 1 yang sudah ditetapkan hasilnya jauh dari prediksi karena sangat sedikit jumlahnya Karo Humas BKN Satya Pratama mengungkapkan jumlah PPPK guru tahap 1 yang lulus sebanyak 173.723 orang dari jumlah tersebut yang yang sudah ditetapkan Nip PPPK nya sebanyak 5.976 orang itu data terakhir per minggu lalu kata Satya kepada jpnn.com Sabtu 5 Februari jumlah Nip PPPK yang ditetapkan tersebut masih sangat sedikit tidak sampai 10% mengenai penyebab Nip PPPK yang ditetapkan sedikit Satya menyarankan menanyakan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenikbud Ristek sebab selama sudah diajukan ke BKN pasti akan ditetapkan Nip nya sesuai PP manajemen PPPK ada ketentuan penetapan di PPPK maksimal 25 hari kerja dihitung dari usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK jadi selama PPK belum mengajukan usulan penetapan nomor PPPK bagaimana bisa BKN memprosesnya ucapnya Satya menambahkan BKN sudah menerbitkan dua surat edaran terkait penetapan di PPPK guru ini kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian surat edaran pertama tertanggal 20 Desember 2021 dalam surat edaran tersebut menyebutkan usulan penetapan Nip PPPK ke guru tahap 1 oleh intansi mulai 2 hingga 31 Januari 2022 surat edaran kedua tertanggal 12 Januari 2022 prihal penetapan Nip PPPK guru tahap 2 secara elektronik dalam surat edaran tersebut menyebutkan usulan penetapan Nip PPPK guru tahap 2 oleh intansi mulai 20 Januari hingga 23 Februari nah ini untuk tahap 2 hingga 23 Februari jadi penentuan mulai berlakunya pengangkatan PPPK guru tahap 1 maupun 2 ditetapkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan Nip PPPK kepada BKN dan pungkasnya Satya Pratama kepada JPNN nah jadi ya ini merupakan informasi penting kenapa saat ini KSK ini belum keluar juga ya ternyata ini dari sekian jumlah yang lulus di tahap 1 saja Nip nya ya yang sudah diproses baru tidak mencapai 10% ya ini informasinya dari JPNN.com jadi dari 173.200 723 ternyata ya Nip yang sudah ditetapkan hanya sebanyak 5.976 orang ya semoga penetapan Nip nya bisa dipercepat lagi dan admin menoakan semoga semuanya selancar Amin